Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan bahas Cara Mendapatkan poin keaktifan Guil dengan cepat Ya gak cepat sih ya Seperti ini ada misinya Jadi misinya itu di karir Kemudian Guil yang aktif Nah disini Kita harus mencapai total Poin keaktifan itu Kalau sampai level 3 itu 180 ribu 180 ribu ini Artinya kita harus main Selama 18 ribu menit Jadi disini saya terangkan Kita itu Kalau main misalkan main klasik Ini mainnya harus Sama temen Guil Gak bisa main solo sendiri Atau apa gak bisa Dan juga ada 3 cara Mungkin kalian sudah baca Kalian Yang sudah gabung Guil Pasti lihat disini Bagian Keaktifan ini Caranya itu Bermain match Dengan anggota Guil Jadi kalau kalian main sendiri Gak bisa Kemudian Misi harian Misi harian ini 10 10 poin Permisi Jadi sehari kita Jadi sehari kita cuma Bisa mengumpulkan 60 poin saja Kalau kita menyelesaikan Misi harian Jadi kalau Yang paling banyak itu Kita harus bermain Dengan temen Guil Main sama temen Guil Itu maksimal 200 per match Itu gimana Kan Biasanya kan Kalau kita main Battle Royale Itu kan Kalau misalkan Klasik atau Ranked itu kan Kalau sampai Yuna terakhir itu Paling banyak ya Ini seingat saya itu Paling banyak itu 190 menit ya Eh Bukan 190 menit 190 poin Alias 19 menit Jadi 1 menit kita itu Di apa Mendapatkan 10 poin Jadi kalau kita Bertahan di Apa Bertahan di permainan Sampai 19 menit Sampai Yuna Terakhir menutup Itu kita mendapatkan 190 poin Kayak gitu temen temen Jadi kalau kita main Misalkan main CS rank ya Main CS rank kan Kadang lama kan Itu kalau misalkan Bisa sampai Apa Sampai benar-benar Banyak yang Ngendok Itu kan Jadi lama kan Itu Poinnya itu Dihitung berdasarkan Menitnya ya Temen temen ya Nah disini itu Dituliskan maksimal 200 per menit Apa 200 per match Jadi Saya sendiri Belum pernah mengalami Mendapatkan poin 200 ya Temen temen ya Pernah itu 190 poin Itu karena Main sama bot ya Itu mainnya di Apa Battle Royale Klasik Jadi Apa Sampai Botnya itu Sampai Menutup Zonanya ya Kita menunggu Sampai Yona terakhir Seperti itu Temen temen Jadi kalau kita Mau mendapatkan Banyak ya Kita mainnya Semakin lama Semakin banyak Jadi kalau Kita main Kelas squad Biasa Misalkan Lawannya bot Itu kita Misalkan main 4 menit Ya dapatnya Cuma 40 poin Gitu temen temen Jadi Kalau disini Misinya 180 ribu Disini ya Ini kan Harus mengumpulkan 180 ribu Itu artinya Kita Kalau tanpa Misi harian Dan tanpa Main Guild War Itu berarti Kita harus main Selama 18 ribu Ini kan 180 ribu Nolnya Kurangi 1 Jadi 18 ribu Menit Kita harus main Bersama Temen Guild Ngeri kan Ini saya Aja baru Mengumpulkan 86 527 Poin Ini dari Tanggal 1 November Karena kan Mulai Ada poinnya Ini kan Waktu habis Update Jadi cara Menyelesaikannya Harus main Sama temen Guild Kemudian Main Guild War Main Guild War Saya jarang Melihat Poinnya Tapi mungkin Apa ada Penambahan Poin Atau Enggak Saya Belum Perhatikan Mungkin Besok Akan Saya Perhatikan Tapi Untuk Yang lainnya Itu Jadi kan Misi harian Ini Cuma 60 Sehari Terus Yang Banyak Itu Kita Harus Bermain Dengan Temen Guild Kita Jadi Kalian Kalau Tidak Punya Temen Guild Gimana Maksudnya Temen Guild Pada Seleb Pada Tidak Mau Dajak Main Kalian Bikin Akun Satu Lagi Kalau Punya Dua HP Kalau Tidak Punya Tidak Bisa Kalian Bikin Bikin Akun Satu Lagi Suruh Masuk Ke Guild Tersebut Jadi Kalian Bisa Main Dengan Diri Sendiri Saya Sering Melakuin Gitu Jadi Kalau Tidak Ada Temen Yang Main Yang Mau Dajak Mabar Saya Main Sama Saya Sendiri Nah Disini Poin Keaktifan Guild Itu Kan Hadiahnya Kecil Banget Hadiahnya Token Sedikit Disini Saya Baru Mengumpulkan Hadiah Masih Kurang Banyak Ini Belum Ini Terial Terial Yang Sudah Bandel Cowok Bandel Cewek Loadbox Ini Yang Mahal Ini Sama Ini Jadi Cara Mengumpulkan Apa Poin Keaktifan Guild Memang Butuh Waktu Lama Jadi Untuk Misi Achievement Ini 180.000 Ini Tapi Menurut Saya Ini Tidak Terlalu Lama Kalau Misalkan Kita Apa Sering Main Sama Teman Guild Sama Nelesain Misi Keaktifan Jadi 60 Anggap Saja Kalau Dalam Sebulan Itu 30 Hari Berarti Kan 60 Kali 30 Berarti 1800 Itu Sedikit Banget 1800 Poin Dalam Sebulan Jadi Seperti Ini Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Memang Caranya Kita Harus Main Terserah Mau Main Tapi Kalau Main Lone Wolf Tidak Bisa Harus Main Battle Royal Atau Enggak Class Quad Itu Semakin Kalian Main Nya Lama Sama Teman Guild Kalian Semakin Poin Banyak Tapi Ada Batas Maksimal Batasnya 200 Poin Per Satu Kali Match Seperti Itu Ya Karena Nggak Mungkin Battle Royal Sampai 21 Menit Itu Nggak Mungkin Mentok Itu Kalau Main Sama Bot Itu 19 Menitan Kalau CS Rank Lupa Saya Mungkin Sekitar 15 Menitan Tergantung Ngendok Nya Itu Banyak Atau Enggak Soalnya Kadang Kalau Rank Master Kuning Itu Main Nya Lama Banget Jadi Ini Saja Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yer Terima Tidak 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 Tidak